Morning, narasi pagi kembali hadir dengan 5 berita terkini bersamaku Deborah Mulya. Ada DPR yang akhirnya memulai pembahasan RUU TPKS dan WADAS yang masuk dalam soal ujian sekolah. Ada juga Malaysia yang pengen bahasa Melayu jadi bahasa kedua di ASEAN. Kemudian ada sejumlah artis manca negara yang bakal konser di Indonesia. Dan pemerintah Nigeria yang bakal melakukan investigasi atas Indonesia. Terkait apa? Ini dia selengkapnya. Yang ditunda-tunda, eh yang ditunggu-tunggu, akhirnya kejadian juga. Pemerintah dan DPR akhirnya memulai pembahasan RUU TPKS. Pembahasan ini berlangsung Kamis 24 Maret 2022 kemarin dalam rapat kerja balek dan pemerintah. Rapat dimulai pukul 10 lewat 28 waktu Indonesia Barat. Dari pihak pemerintah hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yaria, Perwakilan Menteri Sosial, serta Perwakilan Menteri Dalam Negeri. Ketua Balik DPR Supratman Andi Adgas bilang Raker ini merupakan jawaban DPR atas desakan masyarakat yang ingin RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS segera disahkan. Ia juga menjawab protes publik yang menilai pihaknya menunda-nunda pembahasan RUU TPKS. Menurutnya, pembahasan terhambat oleh mekanisme perundang-undangan guna menghindari cacat formil. RUU yang terdiri dari 12 bab dan 73 pasal ini bakal dibahas lagi mulai 28 Maret 2022 dalam rapat panitia kerja. Sementara, rapat kerja Balik untuk mengambil keputusan tingkat pertama dijadwalkan jatuh pada 5 April 2022. Nah, ketok palu alias pengesahannya ditargetkan bakal jatuh sebelum masa reses pada 15 April 2022 mendatang. Dalam Raker kemarin, Menteri PPPA Bintang Puspayoga turut menyerahkan daftar inventarisasi masalah RUU TPKS dari pemerintah ke Balik. Bintang menyebut dalam DIM itu, pemerintah menitikberatkan perlindungan korban kekerasan seksual dan pemenuhan hak-haknya secara cepat, tepat, dan komprehensif. Selain itu, DIM pemerintah juga menekankan penguatan kapasitas penyedia layanan dan aparat pendegak hukum agar pendampingan korban memperhatikan prinsip HAM dan sensitivitas gender. Hmm, akhirnya angin segar untuk RUU TPKS. Yuk, bisa yuk serius ngebahasinnya agar jadwal yang sudah disusun bisa terrealisasi. Lagi ramai nih, beredar foto soal ujian di SMP Kabupaten Purworejo yang mengangkat isu wadah sebagai bahan pertanyaan. Hmm, naskah ujian yang menyinggung konflik tanah di desa wadah ini muncul pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan untuk kelas 9 SMP yang diujikan pada Rabu 23 Maret 2022. Dalam soal tersebut, termuat kalimat ini. Kemudian dibubuhkan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Bagaimana upaya menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana tanggapan terhadap masalah itu. Protes pun datang dari warga wadas. Mereka menilai naskah soal itu menyedutkan warga wadas dan menggiring opini bahwa mereka adalah provokator bentrok. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Wasid Diono membenarkan soal tersebut dalam TUC SMP. Naskah soal itu dibuat oleh musyawarah guru mata pelajaran PKN. Pihaknya juga meminta maaf dan mengatakan bahwa ini adalah murni insiden. Wasid Diono juga bilang kalau naskah soal ujian itu bersifat rahasia dan hanya penyusun naskah yang tahu. Naskah soal SMP loh gengs. Kalau zaman kamu SMP gimana? Apa soal paling absurd yang pernah kamu dapat? Pemerintah Nigeria kabarnya akan melakukan investigasi dugaan kekerasan petugas imigrasi Indonesia terhadap warganya. Rabu 23 Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria mengemanatkan Komite Diaspora dan Urusan Luar Negeri Nigeria untuk menyelidiki tuduhan kekerasan dan perlakuan tak manusiawi terhadap seorang warga Nigeria, Arins Ikwaik. Dalam laporan pada 14 Maret 2022, petugas imigrasi Indonesia dikabarkan memukul Ikwaik sampai tewas. Selain Ikwaik, mereka juga dikabarkan menangkap dan memukul di dua orang Nigeria lainnya tanpa alasan yang pasti. Anggota DPR Linda Chubaik Peazu juga menyinggung bahwa kasus macam ini sudah terjadi berulang kali menimpa warga negara Nigeria di Indonesia. Pada Juli 2020, warga Nigeria bernama Cukweze meninggal setelah diduga ditangkap, diperas, dan disiksa oleh petugas imigrasi Indonesia. Kejadian ini sempat memicu protes besar-besaran di kedutaan besar Nigeria di Jakarta. Gak cuma itu, 7 Agustus 2021 beredar video yang memperlihatkan sejumlah petugas imigrasi memukul diplomat Nigeria bernama Abdul Rahman Ibrahim. Menurut imigrasi, sisang diplomat mukul duluan saat diminta menunjukkan tanda pengenal. Gara-gara insiden itu, Kemlu Nigeria sempat mengirim surat protes dan mengatakan perlakuan buruk yang dialami Ibrahim adalah bentuk pelanggaran hukum internasional dan konvensi WINA yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Apapun alasannya, pemukulan kayak gini gak bisa dibenarkan loh. Jika tuduhan itu terbukti benar, semoga petugas itu bisa diadili ya. Berkawan aja lah kita, jangan musuhan. Negara tetangga kita usul nih. Katanya, Malaysia pengen bahasa Melayu jadi bahasa kedua ASEAN. Selama ini, bahasa Inggris menjadi bahasa resmi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara alias ASEAN. Tapi, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabriyako punya gagasan baru. Ia mengusulkan agar bahasa Melayu jadi bahasa kedua ASEAN. Hal ini ia sampaikan Rabu 23 Maret 2022 saat sesi tanya-jawab dengan Majelis Tinggi Malaysia soal upaya yang dilakukan untuk mengangkat bahasa nasional Malaysia di tingkat internasional. Alasannya karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar di beberapa negara. Seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, dan sebagian Kamboja. Katanya, sebanyak 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu. Ismail mengaku akan berdiskusi dengan negara-negara penutur bahasa Melayu dan pemimpin ASEAN lainnya supaya sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Selama ini, pihaknya memang rajin menggunakan bahasa Melayu selama kunjungan resminya ke Indonesia, Brunei, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Kabarnya, upaya ini akan dilanjutkan dalam setiap pertemuan pada konferensi internasional. Sebelum ini, pihaknya juga mengumumkan kebijakan wajib belajar bahasa Melayu bagi mahasiswa asing. Eits, sebelum klaim-klaim bahasa ini, Indonesia udah lebih dulu mengajukan permintaan agar bahasa Indonesia jadi bahasa kedua ASEAN. Permintaan itu disampaikan pemerintah Indonesia pada tahun 2010. Usul ini disampaikan Ketua DPR Marsuki Ali dalam sidang umum ke-31 AIPA di Hanoi, Vietnam. Karena saat itu, bahasa Indonesia adalah bahasa ke-6 yang paling banyak digunakan di dunia. Kalau sekarang gimana? Well, bahasa Indonesia ada di peringkat 10 dunia. Sementara di rumpun bahasa Austronesia, Indonesia ada di peringkat pertama. Menurut Mendikbud Nadi Makarim, bahasa Indonesia juga dinilai memenuhi kriteria menjadi bahasa pengantar ASEAN. Karena selain dituturkan oleh warganya sendiri, menurut Dadang Sunendar, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud waktu itu, Bahasa Indonesia telah digunakan banyak negara seperti Timor Leste, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Kita tunggu respons pemimpin negara lainnya pada setuju atau enggak. Kalau kamu gimana? Setuju gak sama usulan ini? Ada yang ngefans sama Niki dan Rich Brian? Label 88 Rising baru aja kasih pengumuman membahagiakan soal festival Head in the Clouds. Label musik yang menaungi Rich Brian ini baru aja mengumumkan kalau pihaknya bakal menggelar festival Head in the Clouds di Los Angeles 20 dan 21 Agustus mendatang. It's gak cuma Amerika, mereka kabarnya bakal menggelar festival musik ini di Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh pihak 88 Rising melalui akun Twitter resminya pada 24 Maret 2022. Selain melampirkan foto Niki dan Brian, dalam postingan itu tertulis to Jakarta with love, we will be seeing you. Lengkap dengan tagar hashtag HIPC Jakarta 2022. Tapi kayaknya kamu harus sabar dulu. Mereka belum kasih informasi lebih lanjut terkait jadwal, lokasi, dan line-up-nya. Bukan cuma 88 Rising yang bikin heboh jagat sosmed. Justin Bieber juga kabarnya bakal menggelar tour di Jakarta pada 3 November 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Meski Jakarta belum tertulis dalam daftar World Tour Bieber, lokasi, tanggal, dan harga tiketnya sudah diumumkan oleh pihak promotor PK Entertainment. Press conference soal ini pun udah digelar 24 Maret 2022 kemarin. Buat kamu para beli burst yang udah pingin banget nonton sang idola, siapin tabungan deh. Soalnya harga tiket rencananya akan dijual dengan harga termurah 1,5 juta rupiah sampai termahal 8,5 juta rupiah. Haduh, keduanya sama-sama masih ngegantung ya. Hayo ngaku siapa yang udah ngetek ayang sama Besti buat nonton konser ini. Itu tadi 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Minggu depan Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax